BASA BASI BASA BASI Aduh lagi ngapain mereka foto di kamar mandi tulis keterangan foto yang diunggah oleh akun Ad Ayu Ting Ting Lover Dikutip her story Meski demikian penampilan Ayu Ting Ting terlihat mempesona ditambah ekspresinya yang begitu tajam bak model terkait hubungan asmara keduanya Baik pihak Ayu Ting Ting dan Boy William masih mengakui kalau keduanya hanya teman baik dan masing-masing masih mempertimbangkan terkait menjalin hubungan yang beda agama Ayu Ting Ting dapat terus terunikah lagi dari Birgis responsen anak bikin gak habis pikir Menjadi ibu tunggal tentunya tidak mudah bagi wanita manapun di luar sana Tidak terkecuali Ayu Ting Ting sebagai single model Ayu Ting Ting berusaha membesarkan putri sematawayangnya Birgis Kumera Razak Dengan cinta dan perhatian yang tidak pernah kurang Setiap keputusan apapun di hidupnya Ayu akan melibatkan sang putri termasuk soal pasangan hidup Ayu Ting Ting lewat kanal Youtube Kiki Saputri mengungkapkan bahwa siapapun yang ingin serius dengannya harus bisa mengambil hati Birgis Semua ini bermula ketika Kiki memanjang sebuah pertanyaan perihal hubungan Ayu dengan Boy William Sama Boy? Ya Allah Boy itu teman aku satu manajemen Dari mulai dia gak bisa bahas Indonesia sampai akhirnya kerja pertama kali sama dia Kalau ditanya sayang ya sayang Karena kan udah kayak sahabat ya udah deket banget Tapi kan kalau jodoh kita gak pernah tau ujar Ayu Ditanya soal kriteria yang diinginkan Ayu Ting Ting langsung mengucapkan Bahwa dirinya mencari pria yang sayang dengan anaknya Sebab Bilgis cukup sulit didekati oleh teman pria Ayu Ting Ting Meski begitu Bilgis sendiri sebenarnya sudah memberikan restu jika Ayu ingin menikah lagi Kalau bisa mah yang sayang sama Bilgis Terutama karena Bilgis termasuk anaknya susah nerima orang baru Jadi aku berteman sama cowok sedikit aja siapa posesif Ungkap Ayu Dia akui Ayu dia sering deep talk dengan putrinya Terutama membicarakan soal jodoh Apalagi semenjak hadiran bayi anak dari adik Ayu Ting Ting Bilgis jadi menginginkan ibunya bisa menikah lagi Apalagi semenjak ada anaknya Siva lahir Dia bilang begini Kemarin oke bunda Bilgis dicinin Bunda nikah Bunda punya adik Abis itu bunda putus lagi Cerita Ayu Respon Bilgis yang diluar dugaan itu sontak membuat Ayu Ting Ting dan keluarga tidak kuasa menang tawa Dibanding seorang ayah Bilgis tampaknya lebih menginginkan memiliki seorang adik kecil di hidupnya Aku yang denger ibu sama Siva sampai ngakak sampai melomu lihatnya Lanjut Ayu Lebih lanjut Ayu mengungkapkan aneh-ane saat ini sudah nyaman dengan kondisinya yang hanya memiliki ibu Sedangkan figur seorang ayah didapatnya dari sang kakek Ayah Rozak Enggak udah bunda kita berdua aja Bunda kan ini udah wonder woman yaudah Bunda kan udah bisa jadi ayah buat Bilgis udah Ayah juga udah ada Ayah Rozak udah Terang Ayu Ting Ting Ternyata demikian Bilgis tidak lantas anti atau trauma kepada laki-laki Ayu selalu mengajarkan ke anaknya untuk berteman dengan siapa saja Baik perempuan maupun laki-laki Ayah Ting Ting didoakan menikah dengan Boy William Bilgis gak apa-apa asal Ayah Ting Ting sampai saat ini masih terus dijodoh-jodohkan dengan Boy William Bahkan keduanya didoakan menikah Kemudian saat bertemu kikisah putri Ayah Ting Ting mengaku dirinya sayang dan nyaman dengan Boy William Karena sudah lama kenal dan pernah satu agensi Tapi Ayu hanya berpasrah kepada takdir soal dirinya menikah dengan Boy William Sama Boy William kan udah lama ya ki Teman satu manajemen dari awal dia belum bisa bahas Indonesia Gue belajar bahasa Inggris Ujar Ayu Ting Ting Kau ditanya sayang ya sayang Kayak sahabat banget deh pokoknya Karena deketnya udah lama kan Tapi soal menikah atau jodoh gak kemana deh Di sisi lain Bilgis anak Ayu Ting Ting Mengizinkan jika sang ibu ingin menikah lagi Tapi dengan beberapa syarat Soal aku punya pasangan baru sering ngobrol sama Bilgis sekarang Dia bilang gini Oke diizinin bunda nikah Bunda punya adik Abis itu bunda putus lagi Jawab Ayu Tentu saja Ayu kaget mendengar jawaban Bilgis Yang hanya ingin anak bayi setelah dirinya menikah Meskipun begitu Bilgis pada akhirnya meminta Ayu Ting Ting Tidak menikah dan hidup berdua dengannya Boy langsung kaget dan bilang ke dia Nak mulut kamu gak boleh ngomong gitu Dia cuma mau adiknya doang Tapi akhirnya udah kita berdua aja Dia bilang bunda udah bisa jadi ayah juga buat ikis Lagian ada ayah rojak Jadi ya sudah pungkas ayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!